Pas waktu buat espresso pake mesin Lasin Bali, aliran airnya tuh cepet. Jadi tuh kita ga perlu nunggu lama lagi buat nunggu stok espresso tuh sampe ablis. Baik, perkenalkan nama saya Angga. Saya Barista di Wabrakspace. Mesin Lasin Bali digunain tuh waktu buat espresso yang pertama itu, lalu yang kedua waktu buat Robusta sama buat nyetir. Kita tuh sering kehabisan espresso waktu flownya tuh lagi rame banget. Pas waktu buat espresso pake mesin Lasin Bali, aliran airnya tuh cepet. Jadi tuh kita ga perlu nunggu lama lagi buat nunggu stok espresso tuh sampe abis. Kita bisa restock-restock terus, jadi ga takut buat kehabisan espresso kita. Selalu buat steam, si banget. Tasin Bali tuh cepet buatnya steam, dan takarannya tuh steamnya tuh oke. Jadi pas waktu nanti buatnya tuh. Jadi kalo sewaktu flow di bar makin rame, customer tiba-tiba dateng dengan skala yang sangat banyak. Nah biasanya kita, para barista disini tuh bagi stationnya masing-masing. Kayak semisal station tea, station coffee, atau station float. Nah kita bagi masing-masing, terus dari checker ngasih menunya itu, nanti tinggal kita buat sesuai station kita masing-masing. Jadi dipecah istilahnya gitu. Jangan sampe satu barista, itu ngerjain dua station atau lebih. Terkait maintenance mesin Lasin Bali, jadi dari PR Restopresor itu ngasih garansi berupa satu tahun untuk mesin Lasin Bali. Dan beberapa waktu lalu, PR Restopresor itu datang ke Babrak, buat preventive maintenance jadwal mereka, untuk ngecek mesin Lasin Bali seperti apa kondisinya. Dan so far, itu layanan yang sangat-sangat baik buat Babrak sendiri, dan buat mesinnya juga. Jadi salut buat tim Restopresor. Terima kasih telah menonton!